Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lanjut lagi kita di video kali ini kita akan lanjut belajar tentang intro to dart for java developer yang di bagian 4 tentang create factory. Factory ini apa? Jadi kalau teman-teman sudah biasa ngoding di java, paham banget dengan desain patternnya gitu ya, nanti bakal ketemu yang namanya factory pattern. Walaupun saya sendiri sebenarnya nggak tau ya, ya nggak begitu sering pake juga, panggiling tak pake ya frameworknya sudah menyediakan gitu ya, tau nggak? Nggak mikir sampai kesini kan. Jadi, di sini kita bakal belajar caranya membuat factory, tapi di dart. Oke, untuk paham apa itu factory kita ada baiknya lihat dulu nih di javanya. Di java ada yang namanya kayak gini. Jadi, ada yang namanya factory pattern. Nah, nih. Ada sebuah interface ya, namanya shape, di mana nanti si shape itu punya metode void draw gini ya. Di mana nanti si shape ini diimplement oleh berbagai macam bentuk yang lain. Jadi, circle, square, dan rectangle ini akan mengimplement shape dan wajib, ya wajib karena dia interface, wajib mengimplementasi dan meng-override metode draw ini. Di mana di metode draw ini si masing-masing kelas ya, si rectangle, si square, atau circle, itu akan mengimplementasi cara menggambar rectangle, akan mengimplementasi cara menggambar square, dan cara menggambar circle sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau di java kita untuk bisa pakai factory pattern itu membuat sebuah kelas baru lagi namanya factory pattern. Nah ya, shape factory ini yang nanti ada factory pattern demonya ini sebagai main kelasnya. Nah, di shape factory ini dia justru disini membuat sebuah metode yang ngecek disini type-nya apa. Kalau type-nya circle ya, dia akan return new circle. Kalau type-nya rectangle dia bakal return new rectangle. Nah, gimana cara mengimplementasinya? Itu nanti ada disini. Ya, shape factory dot get shape ya, method ini. Dia akan kita kasih parameter apa. Kalau misalkan parameternya circle, maka dia akan membentuk objeknya itu berdasarkan circle. Tapi dia, method draw-nya adalah shape ya. Di mana shape ini kalau teman-teman lihat, shape 1 adalah instance dari kelasnya ini, objeknya shape. Walaupun ternyata shape yang di atas ini adalah interface. Walaupun dia ini interface, tapi dia bisa diimplementasikan karena ada kelas yang mengimplementnya dia. Nah, itulah kalau di java. Agak bingung? Ya, jelas. Tenang aja. Karena saya sendiri nggak bisa pakai java. Jadi, bodo amat lah. Kita coba aja, kita coding aja. Kita coding. Kita buat lagi disini shape ya. Oh, apa ya enaknya ya. Shape aja lah. Shape atau factory misalkan. Factory.dart. Oke. Di mana di dalam factory.dart ini ada yang namanya abstract. Oke. Class. Shape. Ya. Nah, ini yang equal dengan interface di java. Oke. Jadi, kalau awalnya di java pakai interface, maka di dart ternyata pakai yang namanya abstract. Oke. Terus, kita kasih num.getarea. Oke. Kalau nggak, kayaknya ini getter setter deh. Ya. Lupa saya. Saya belum belajar. Kayaknya iya. Tapi, di sebelumnya tidak dijelaskan. Yes, biar inus. Nah. Kemudian, nanti di bawahnya ada class lagi. Class namanya circle yang mengimplement shape. Oke. Nah. Oh, sorry. Ini dari kitab action ya. Eh, kitab copilot. Yang mengimplement shape. Oke. Tapi, di sini dia merah. Ya. Kenapa kok merah? Nah, create one missing override. Jadi, karena kita mengimplementasi sebuah interface. Kalau di java, kita harus meng-override semua function-nya itu kan. Jadi, kalau di dart, ya sama aja. Kita kayak gini. Override. Getarea gitu ya. Nah. Di sini, final. 6 radius. Ini ya. Eh, kok radius. Radius. Oke, ini kenapa? Kemudian nanti create constructor-nya. Nah, ini juga. Sama kita membuat konstruktor untuk ini. Ingat, di kemarin kalau mau bikin konstruktor yang langsung ngasih parameternya itu ke value-nya, kita pake yang namanya disk. Ya kan? Kemarin kita belajar yang pake kurung-kurawal ya. Yang rectangle konstruktor. Tapi sekarang kita pake yang biasa aja. Terus, nomget area-nya ini adalah. Ini ada arrow function. Biasa ini. Boleh. Pake arrow function di dart. Terus, ini sama dengan pi. Di mana pi ini kita nge-import dari mat.dart ya. Nah, kali O radius kali ini koma dua ya. Pangkat ya. Nah, ini dipangkatkan. Nah, inilah yang implementasi dari circle. Nah, kalau implementasi dari square-nya gimana? Class. Square. Implements. Shape. Nah, ini kita giniin dulu aja. Sengaja yang GitHub Copilot-nya gak tak approve. Ini diginiin. Oke. Kemudian kita dapat override-nya. Kita kasih variabel-nya. Final. NUM. Side. Karena kalau untuk yang rectangular kan sisinya ya. Kemudian kita bisa implement dengan ini. Eh, sorry. Bukan late. Kita buat konstrukturnya. Nah. Kemudian yang ini kita ganti. Implementasinya kan belum ya. Nah, ini di sini. Ini poe side pangkat dua. Buat yang gak tau poe itu apa ya. Ini dua pangkat berapa gitu kan. Ini nilai ini dipangkatkan dengan dua gitu. Eh, sorry. Atau mau cari implementasinya poe itu kayak gimana ya. Tinggal lihat aja di sini. Nih. Nanti ada tuh. Sorry, sorry. Nah, lanjut. Kita bisa masuk di main function-nya. Main. Nah, sorry. Ini kepotong kamera nanti. Oke. Ini main. Dimana si main ini punya. Ini tadi. Bisa kita cetak tuh. Atau kita gunakan. Kita tampilkan. Final. Circle. Sama dengan circle dua. Misalkan. Kemudian. Final. Square. Sama dengan. Oh, sorry. Jangan square besar ya. Jangan square besar. Karena nanti dipikirnya ini kelas. Square. Side-nya kita kasih dua. Oke. Oke. Eh, sorry. Oke. Kemudian kalau kita print. Circle.area. Kemudian kita print. Square.area. Nah, ini kalau kita run. Dia bakal nampilin. Ya, sama. Sesuai dengan ini ya. Di sini. Dari code lab ini. Kita bisa. Tahu nih ada observation-nya. Kalau dart itu men-support abstract class. Kalau di java dia ada interface. Kalau di dart ada abstract class. Kita bisa men-indisikan lebih dari satu class dalam satu file. Ini lihat ya. Ada kelas square. Ada kelas circle. Boleh. Kemudian dart.mat ini. Corel library untuk perhitungan. Kemudian. By convention. Dart lebih concern are lower camel case. Oke. Lower camel case. Ya, ini best practice nulis ya. Nama dia. The following code shows the two getter that computes value. Jadi ada getter. Nah, ini. Yang bisa menghitung value juga. Jadi di getter-nya itu bisa dikasih function gitu. Jadi bukan cuma nilai aja. Nah. Kemudian ada nih ada option-nya. Untuk membuat yang namanya. Si ini. Sorry. Ya. Untuk membuat factory. Factory bisa dibuat dengan menggunakan top level function. Apakah top level function ini? Implement a factory as top level function by adding the following function at the highest level. Outside of any class. Berarti di luar. Jangan di dalam kelasnya. Berarti kita taruh sini misalkan ya. Anggaplah di sini ya. Shape. Shape factory. Oke. Kita terima aja ini yang dari GitHub classroom. Eh. GitHub copilot. Sorry. Di sini adalah throw cannot create type. Oke. Yang bawah ini adalah string interpolasi. Teman-teman sudah pernah sebelumnya. Di sini cuma ngecek aja. If type-nya adalah circle. Maka yang dikeluarkan adalah circle ini. Kalau yang type-nya square. Maka kelas yang diinstansiasi adalah square. Nah. Gimana cara makanya? Bisa di sini. Ya. Ini. Oke. Sorry. Ini bukan. Beda ya. Kalau yang ini. Pakai yang shape factory ini function. Kalau pakai cara yang kayak gini. Maka demand-nya adalah ini. Nah. Kebetulan circle-nya sudah ada di atas. Jadi ini di comment dulu. Biar nggak error. Terus ini kita run. Bakal keluar nanti. Hasilnya sama. Tapi kita meng-generate-nya itu dengan menggunakan yang namanya factory. Oh. Sorry. Ininya juga harus ditampilin. Dia nggak nampilin apa-apa. Ya. Lihat ya. Di perintah. Perintah di code lab itu nggak lengkap ya. Nggak lengkap. Salu lengkap. Yang kamu bisa ngikutin satu-satu gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatiin. Ada yang di print. Teman-teman harus tahu fungsinya buat apa. Kayak gitu. Terus ada lagi. Pakai factory constructor. Nah. Itu bisanya ditaruh di dalam sini. Jadi di dalam konstruktornya. Sekarang ini kita komen dulu. Ini juga di komen dulu. Biar nggak error. Oke. Yang di atas ini kita tambahin konstruktor. Jadi di interface-nya bisa dikasih konstruktor. Oke. Coba. Actory. Shape. Kita kasih string. Inputnya berupa string. Type-nya apa. Kemudian dari sini kita bisa. Bentar. Kok error. Coba aja ya. If type circle throw cannot write. Oke. Ini tadi karena nggak ada return-nya. Oke. Sama nih. Dengan abstract class-nya. Kalau kita jalanin di sini. Tapi dengan cara berbeda. Lihat ya. Di sini kan kayak gini nih. Langsung panggil class abstract shape-nya. Interface-nya. Kalau di sini pakai factory-nya. Nah. Ini jadi boleh di sini. Kita boleh panggil. Terus kita kasih print-nya. Biar dia nggak cacingan ini coding-nya. Nah. Terus ini kalau di run. Keluarnya kayak gini. Sama dengan yang tadi ya. Nah ini sama. Ya. Kita run lagi aja. Nah. Sama ya. Jadi. Untuk membuat hal yang pakai factory kayak gini. Ini di dart pakai yang namanya abstract class. Kalau di java pakai yang namanya interface. Sama-sama di. Apa namanya. Di implementkan ke kelas yang mau menurunkannya. Mengimplementasi shape ini. Sama-sama di override ya. Di sini. Tapi nggak ada tulisan override-nya di sini. Kemudian. Bisa di. Jadi in factory. Dengan beberapa cara ya. Bisa bikin top level function. Bisa bikin. Factory constructor. Nah. Ini dia. Nah. Mungkin agak. Agak ini ya. Agak-agak bingung ya. Tapi ya. Biasalah. Saya juga bingung sebenarnya. Saya jarang banget. Mempelajari desain pattern kayak gini. Tapi. Kita harus tahu. Biasanya nanti akan connect sama. Nggak tau lah ya. Suatu saat di widget-widget itu ada yang kayak gitu. Kita pakai aja. Kita pelajarin dulu aja. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.